8 orang anggota Satres Nerkoba, Poresta Padang ini tengah berkoordinasi sesaat sebelum melakukan penangkapan pada Rabu malam. Saat petugas sendak masuk ke kamar tersangka, kakak perempuan tersangka menegur petugas dengan kata-kata yang tidak sopan. Belakangan diketahui suara keras yang diucapkan kakak tersangka, merupakan sebuah tanda bagi adiknya yang berada di kamar agar bersiaga. Dan benar saja, ketika petugas masuk ke kamar Hendra Fajri alias Kudel, lelaki pengangguran ini terlihat kaget dan berusaha menenangkan diri. Kudel merasa aman karena tak mengantongi barang bukti. Namun setelah petugas mengertak akan menembaknya, nyali Kudel pun ciut. Pengangguran ini menginformasikan petugas lokasi sabu-sabu yang disimpannya. Di bawah tempat tidurnya, petugas menemukan puluhan kantong plastik kosong yang diduga sebagai tempat untuk membungkus sabu-sabu, sebuah timbangan digital, dan beberapa butir pil ekstasi. Bagi petugas, penemuan timbangan digital ini merupakan pertanda, jika Kudel adalah pengedar sabu-sabu. Usai memberi tahu penangkapan tersebut kepada ketua RT setempat, Kudel dibawa polisi ke Mapo Restapadang untuk diperiksa secara intensif. Untuk kali ini kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut adalah sering dilakukan memakai narkoba. Selanjutnya anggota kita melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu satu paket narkotika jenis sabu, kemudian satu bom, satu pak plastik, dan satu HP. Belakangan, peredaran narkotika jenis sabu-sabu di kota Padang sangat marak terjadi. Hampir tiap hari anggota satres narkoba Polresta Padang menangkap pemakai dan pengedar barang haram itu. Namun selama ini yang ditangkap hanyalah pengedar kelas gurem dengan barang bukti beberapa buah paket sabu-sabu ukuran kecil. Sedangkan pengedar kakap masih nyaman menjalankan bisnis haramnya. Alfie melaporkan dari Padang.